Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 3 Fraksi Nasdem, Ahmad Saroni, mengertanyakan sikap KPK yang menjemput paksa, Sahulul Yassin Limpo. Saroni menilai sikap ini tidak wajar dan menunjukkan kesemenang-menangan KPK. Mustinya berpaku pada itu. Ini kan tidak? Ini seolah-olah analisis dia akan kabur atau menghilangkan bukti-bukti. Kan besok kan masih ada ruang untuk menyampaikan pemeriksaan yang bersakutan. Sekali lagi, pertanyaannya, ada apa dengan KPK memaksa malam ini penjemputan paksa? Sedangkan mekanisme hukum acara belum dilalui. Berarti masaknya nilainya penjemput paksa di lapangan KPK tadi ini bagaimana? Ini ada kesemenang-menangan yang dilakukan. Siapa di dalamnya, saya tidak pernah bisa menilai dengan apa yang ada di dalamnya. Tapi ini adalah perlakuan hal yang boleh dibilang kesewenang-menangan. Tidak berlandaskan hukum acara yang sebagaimana begini. Apakah ini suatu perlukan supaya dengan laporan Pirlik atau Pirlik di KPK yang ada lagi diperkenalkan? Kalau memang urusannya dengan Polda Metro, kita tidak bisa kaitkan dengan Polda Metro. Tapi kalau isu itu berkembang, ada keterkaitan, maka dua-duanya harus dalam posisi yang sama. Sebagai orang berperkara, diduga berperkara dalam hal yang ramai diisukan adalah pemerasaan. Nah, ini kita minta kalau polisi bertindak lama, berarti ada apa dengan polisi juga? Kan kita tidak bisa mengatakan bahwa semestinya hanya SEL saja. Yang berperkara, yang malam ini mesti dijemput paksa melewati acara hukum yang berlaku di Republik ini. Saya belum lapor ke negara umum, bagaimana langkah selanjutnya. Tapi yang saya ingin pertanyakan, ada apa dengan KPK? Kenapa? Kenapa mesti melakukan hal itu kepada seorang yang bukan menteri lagi? Mau ngilangin apa dia? Udah bukan menteri kok. Kecuali dia masih status menteri. Melalui mekanisme hukum, dijalani. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.